Pemirsa di Pasuruan, Jawa Timur, ada pedagang buah yang menjadi korban penipuan oleh tiga orang warga negara asing. Dalam menjalankan aksinya, tiga WNA ini berbagi peran. Satu orang berpura-pura membeli buah, kemudian satu orang berjaga-jaga, dan satu lainnya mengambil uang di dompet pedagang. Nah ini aksi kawanan penipu itu berhasil terkam oleh kamera CCTV. Ini dia. Ini dia rekaman kamera CCTV yang berhasil merekam aksi penipuan oleh kawanan WNA di pasar besar kota Pasuruan, Jawa Timur. Korbannya adalah pedagang buah di pasar itu. Coba perhatikan video ini dengan seksama. Ada tiga orang WNA yang terlibat di dalamnya. Pertama, pria yang berdiri di samping pedagang di dekat kotak uang. Kedua, seorang perempuan berambut pirang. Dan yang ketiga, pria yang mengenakan masker dan topi itu. Dalam menjalankan aksinya, mereka berbagi peran. Si perempuan berpura-pura hendak membeli buah. Ia sibuk menanyakan harga buah. Pria bertopi terlihat berjaga-jaga, memastikan situasi aman terkendali. Sementara pria berbaju hitam ini membuat penjual sibuk dengan berpura-pura menukarkan uang. Aksi kawanan WNA penipu ini sukses besar. Mereka berhasil membawa kabur uang pedagang buah tersebut sebesar 1,2 juta rupiah. Bukar uang 5 bulan tua, minta yang bagus-bagus. Dikasih 100 ribu yang bagus, gak mau. Terus ngambil atas, diperasai semua, uang pedagang dikeluarin. Berapa yang diambil? Rp31.200.000. Tak berhenti sampai di situ. Tiga WNA itu kemudian menyasar pedagang lain. Tapi kali ini aksinya tidak berjalan mulus. Aksi pelaku berhasil dipergoki oleh korban dan terjadilah keributan. Orangnya udah keluar jalan, selesku bilang, anu, masalah mah gak ada, saya jatuh tak. Aku jatuh mah gak ada, uangnya kurang 250. Langsung tak panggil, di situ jadikan keributan. Oh, sempat dimasa berarti ya? Sempat dimasa dia. Asli ini otot-totan, gak mau, gak mampu. Akhirnya tak bawa timbangan itu, mau tak kepro ambil aku. Sayangnya warga membiarkan ketiga WNA itu pergi meninggalkan pasar. Aksi mereka pun juga tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Para pedagang berharap agar kawanan WNA penipu itu bisa segera diamankan agar tidak ada korban lain. Demikian laporan Aris Suprayogi dari Pasuruan, Jawa Timur.